PSS Sleman berhasil mendapatkan 1 poin saat bermain di kandang Persis Solo pada laga perdana Piala Presiden. Dua tim harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Salah satu pahlawan yang menghindarkan PSS Sleman dari kekalahan adalah penjaga gawang Muhammad Ridwan. Ridwan menepis peluang terbaik yang dimiliki oleh Persis Solo seusai mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-83. Berkat kerja keras, kami bisa mengamankan 1 poin. Alhamdulillah, yang penting bisa dapat 1 poin untuk PSS Sleman, ucap dia. Perasaan saya yang pasti nervous karena ini pertandingan pertama, ujar Ridwan Susailaga.